perhatian perhatian selamat datang di bioskop SDG harap pastikan ponsel anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung demi kenyamanan Anda makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing jaga terus iman ilmu dan amal kita dan tetap di saya diutus Bunda Ratu untuk menyampaikan persyaratan perjanjian Oh sudah ada berarti tatanan Sunda ini sudah cukup tua juga Jin berkepala dua hanya ingin mengadu domba antara Baruna dan Astadewa terima kasih 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 dari perhatian kami. Tim siar dalam gelap mencoba merangkai sisa-sisa sejarah yang tertutup rapat. Mediumisasi pun dilakukan. Lagi-lagi, makhluk dari Pulau Kedamaian mengawali liputan kali ini. Belum lagi, adanya utusan dari Selatan dan Pulau Sumatera yang membuat situasi semakin tak terkendali. Dan kedatangan Pangeran Ismoyo serta Sang Hiang Siram sedikit mengungkap kejadian di masa silam. Juga makhluk-makhluk lain yang mulai terpancing untuk berkomunikasi dengan kami. Seperti apa kisah selengkapnya tetap di siar dalam gelap. Tidak apa-apa, akib cerita. Jaman bien. Nah, jaman dulu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang menangani. Tidak ada yang melawan Sang Hiang. Tidak ada yang menangani. Tidak ada yang menangani. Siapa itu yang didelep? Tidak ada yang menangani? Tidak ada yang menangani. Masya Allah. Setelah melempar pusaka terhadap Syatohila, Sang Hyang Astadewa, Sang Hyang Brajadharma, Sang Hyang Suci, Sang Hyang Ananjaya, membantu Syatohila. Biarkan nasib saya dikucilkan, disingkirkan, diasingkan dari tahta Sang Hyang. Tapi ketika saya membuat kebaikan untuk datangnya bangsa jin dari Laut Merah, apakah saya salah? Tempat ini adalah pertarungan antara seseorang dan trah-trah Seribaduga Maharaja. Oh siap, siap. Ayam jang, jangan diaduk. Kalau diaduk ke pundung jengger, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, juhu, dan amal kita. Sahabat Syiar, kali ini liputan disalahkan negara sangat berbeda. Karena pada saat tim belum siap, sudah ada makhluk yang mengaku dari pulau kedamaian, melampiaskan kemarahannya, dan sempat menyerang salah satu dari tim kami. Encik, dikutakan kemarahanan yang dikembangan kemarahan yang dikembangan dia. Dia tak mengambil para merahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengambil para perhatian utama, Ikin. Makhluk ini benar-benar tidak dapat dikendalikan Hingga ia memanggil para pesukannya untuk merasuki orang-orang yang hadir di lokasi liputan Masukanku! Masuki setiap raga yang ada di sini! Acak-acak tempat ini! Siapakah makhluk yang mengaku dari pulau kedamaian ini? Dan mengapa ia ingin menuntut balas pada Sheikh atau Ilah? Kata-Kata! Tatoilah! Keluarlah kau! Jangan menjadi pengecut! Hanya sembunyi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku tidak ada urusan denganmu Karena anda menjadi bunuh saya Berarti anda Ada urusan dengan saya Tidak ada urusan denganmu Mana atoilah Ada Berani kau Mengganggu pasukan Keluarga Rangda Emang apa yang telah terjadi Kau telah melukai Adik-adikku atoilah Apakah salah Apakah salah ketika Apakah salah ketika kami ingin membela diri Adik-adik aneh datang kesini Ketempat liputan Mencari kegaduhan Atoilah luarlah kau Berlaku lah Seorang Satria Kenapa anda tidak sabaran sekali Aku sakit Melihat Adikku terluka Bahkan atoilah mengikat Salah satu adikku Habis bandel Ada-ada Coba gak bandel Gak akan jadi seperti itu Karena mereka ingin mencelakai Bukan di dadanya Anda ini dari mana sih sebenarnya Anda Jangan berpura-pura tidak tahu Ya saya perlu konfirmasi Perlu kepastian dari mulut anda Kemana ada Ada Jangan sampai Aku kehilangan kesabaran ku Anda yang memang tidak sabar dari tadi Karena ini belum saatnya Anda masuk Katanya anda seorang kesatria Ayo lawan saya kalau gitu Anda berani Tidak perlu melawan guru saya Anda berani melawan kau Anda telah melawan saya Anda berani La haullah wa la kuwa ta'ila billah Aduzubillahimashyawta'ala Bismillahirrahmanirrahim Beristu Aslih lana Aslih lana Aslih lana Aslih lana Aslih lana Aslih lana Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah ul-nurus samawati wa ta'il Asaluluh Bu Bu Bukan kau Laku Tuh! Bismillahirrahmanirrahim! Anda main fisik? Penyakitah, semuanya kenyataan saya ke company, menyakitah sepenuhnya! Menyari saya ataulah? Katanya kesatria tapi main belakang! Anda terlalu banyak berbicara yang aku butuhkan hanya ataulah. Kau! Telah melukai adikku Siapa adik anda? Randa hijau dan kuning Oh, karena mereka menyerang saya Wajiban saya mempertahankan diri Bukankah anda Yang berusaha Datang ke pulau Kedamaian Dia jelaskan Kegiatan kita seperti itu Untuk mengungkap Sejarah yang tersimpan Hendak Menghancurkan Kepercayaan Yang ada Tidak sama sekali Kami bangun bertahun-tahun Kami agama yang penuh dengan toleransi Pasukanku Ajak-ajak tempat ini Paksa masuk Anda kena fitnah itu Kita tidak pernah melakukan hal seperti itu Kita hanya ingin tahu sejarah Yang kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran dari sejarah itu Bahkan Pesan ini telah sampai Kepada Sang Hyang Surya Dipaseka Iya Insya Allah Saya akan berjumpa Dan berdialog Dengan atasan anda Bagaimana Anda mau menyampaikan pesan saya Kepada Sang Hyang Siva Diva Bahkan saat ini dia akan hadir Akan hadir Oke Kalau begitu Saya tunggu kehadirannya Masa masuk Dia Siva Diva Orang yang arif Dan bijaksana Jaga pasukan mau Jangan ikut campur urusanku Ini urusanku Antara Atoylah Oke Kalian semua tidak ada apa-apanya bagi kau Kalau ini memang urusan kita berdua Kenapa anda manggil pasukan anda tadi Karena anda membawa pasukan juga Masya Allah Laku atoylah Bagaimana anda bisa menghadirkan Sang Hyang Siva Diva Ya Siapkan raga Sekarang juga Kami tidak ada raga Untuk Sang Hyang Siva Diva Silahkan dia masuk ke tubuh yang anda rasuki Siva Diva Sebelum itu Lawan aku Lawan anda Masya Allah Seberapa kuat anda atoylah Sampai Kau bisa mengalahkan Adik Rangda kuningku Berarti persoalannya bukan kepada Sang Hyang ini Tapi dendam anda kepada saya Iya Tapi aku penasaran dengan kekuatan Oh penasaran Seperti lagu Bun Roma Irama Penasaran Baiklah Aku telah dibekali Oleh Dewi Durga Dua anting ini Aku tidak akan pernah terluka Masya Allah Bahkan anak muridmu tidak mampu Melukaiku Saya kenal dengan Dewi Durga Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa ala alihi wa sahbihi ajmain La hawla wa la quwata Illa billahi al-alihi al-azim Itu kelemahanmu Tahan-tahan Tahan 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Jika ini merupakan pusakamu Ambil kembali Suatu saat kita akan berjumpa Oke Allahumma salli ala muhammad Wa ala li muhammad Bismillahirrahmanirrahim 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 Ingat Kami Bukanlah orang-orang Yang menghendaki pertempuran Serta perpecahan Niat kami hanya ingin Menggali sejarah Ada masanya Anda Berinteraksi dengan kami Di pulau Pulau Kedamaian Tunggulah Kedatangan kami Kembali ke sana Aku tunggu kehadiran Baik Baik Kita selesaikan semua Betul Saya ingin langsung berhadapan dengan Sanghyang Sifadifa Dan Dewi Durga Kembalilah engkau Ke pulau Kedamaian Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Oke Atur nafas Alhamdulillah Terus biar tenang Biar jantung ente berdetaknya udah teratur Kalau udah teratur Ente boleh bangun pelan-pelan Minta air Itu namanya siapa ya Rangga Nanda Masya Allah Udah berapa lama deh makhluk ada disini nih Dari Di sekolah Bubi kena ya Pulang dari negara Padang itu ya Habis liputan negara Padang Situ gunung Masya Allah Udah lama ini Alhamdulillah Oke nanti kita akan Diversihkan secara total Karena energinya masih ada Oke Oke Kayak ada suara mau Waduh Insya Allah aman Iya Oke Siar Gai Anda Telah waspada Dengan apa yang akan Terjadi nantinya Tapi Alhamdulillah Semua sudah terkondisikan Silahkan Anda kembali ke pasukan Anda Oke Sahabat siar Padahal liputan Belum dimulai Saya pun belum pakai Kostum Iya Didi juga masih pakai kaos Karena memang makhluk itu Sudah lama ada di dalam tubuh rangga Tapi kalau gak salah Situ gunung Sukabuni Itu beberapa waktu yang lalu itu Sudah agak lama sih Sudah agak lama Dan rupanya sebenarnya memang Persoalan ini bukan sekedar Antara SDG dengan Sanghi yang Surya Sifadifa Tetapi ada satu Konspirasi Karena beberapa kali Saya berjumpa dengan Sanghi yang Sifadifa itu Dia bukan orang yang berkarakter Seperti itu Tapi Wallahualam Kalau memang hanya di depan kita Dia begitu di belakang kita Penuh dengan amarah Cuma yang jelas Ada satu kekhawatiran besar mungkin Makhluk-makhluk Yang selama ini Mendiami Pulau Kedamaian Mereka khawatir Kedatangan kita Untuk menyebarkan Islam Iya Membuat kegaduhan Padahal tidak sama sekali Ketertarikan SDG Datang ke Pulau tersebut Karena Ada beberapa Liputan kita itu Kita sempat didatangin ya Dengan Sanghi yang Surya Oh iya Apalagi ada kaitannya dengan Wiseso Ada kaitannya juga dengan Lodaya Nah kita hanya ingin Mengungkap itu aja Sebenarnya ada sejarah apa Di masa lalu Mereka-mereka ini Dan ada berapa Sanghi yang di pulau itu Sebenarnya ya Hanya itu sebenarnya Tapi Karena mungkin Kita dipandang sebagai Kelompok Yang memuslimkan Wiseso Apalagi situasi Nawangulan Dan Serindoyo Banyak tokoh-tokoh Gawib yang dimuslimkan Nah itu mungkin menjadi Satu kekhawatiran Bagi mereka Tapi ya Saya rasa itu hanya Kekhawatiran belaka Iya Kekhawatiran belaka Dan mudah-mudahan Perjumpaan kita tadi itu Menyudahilah ya Sampai kita datang ke Amin Mudah-mudah Pulau kedama Tidak ada gangguan lagi Seperti itu Ada yang bersiul Saudara-saudara Kita akan tanya Siapakah beliau ini Silahkan Didi Assalamualaikum Pesan Oh pesan Dari siapa Saka Saka Ada pesan apa Mana Badi Janji Ini Saka Di Lampung Masya Allah Insya Allah Bisa baran Eh mana Oke Insya Allah Kita akan datang Sehabis lebaran Tapi tanggalnya Belum ditentukan Hari Dahulu Itu Yang Kalian Ucap Iya kan Ini memang Kamu sibuk Coba Anda lihat Kamu ada disini Sekarang Nanti Biasa Aku ada Dimana Lagi Wedding list Tenang Sabar Tunggu giliran Sudah masuk Catatan Tenang aja Oh my god Anda sendiri siapa ini Akan Tiba Memang Pak Nesaka masih penasaran Apa Padahal kan kemarin Sudah sempat dikalahkan lagi Dia Ada Disini Oh Dia ada disini Oke Sampaikan kepada beliau Kami akan kesana Kalau tiba waktunya Anda pikir Siapa Assalamualaikum lagi Siapa itu Oh Kok bersebut juga dia Iya Ngecep mana Ngecep nih Bismillah Oke Oke Tenang Sabar 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 Atur nafas dulu Ya Sifar Betonton Oh Orang Oke Oke Ada Oke Sinum dulu Sifar Oke Sabar siar Masya Allah Habis dari pulau Kedamaian Ada lagi Dari pulau Sumatera Yaitu Lampung Memang beberapa saat yang lalu Mungkin udah tayang ya Beberapa saat yang lalu Kita sempat Ke Palembang Dan juga ke Jambi Kemudian Atas prakarsa Bang Hendra Kita Nampak tilas Ke Sebuah restoran Yang mungkin tayangannya ada di Kalau gak salah judulnya 40 hari Apa ya 40 hari lah itu Gunung Saka ya Ketika kita disana Dia juga sempat penasaran lagi Sempat amarah Dan lain sebagainya Akhirnya menjajal lagi Alhamdulillah Allah berikan pelindungan Kepada kita semua Kepada kami Dan akhirnya Dia datang kesini Menagih janji Mungkin dipikir Kayak dulu 40 hari Kita datang kesana lagi Kalau sekarang gak bisa Maaf Pangeran Saka Karena waktu kita padat Masya Allah Oke sahabat siar Mungkin kita akan Break dulu Ganti kostum Dan lain sebagainya Ganti kostum Ganti baju lah Yang lebih layak Oke sahabat-sahabat Semuanya Apa yang akan terjadi Pada malam hari ini Ada informasi apa Terkait Salahkan negara Pada khususnya Oleh karena itu Jangan kemana-mana Tetap di Siar Dalam gelap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la kuwata ila billa amma ba'd Sahabat-sahabatku semua Dimanapun kalian semua berada Syukur Alhamdulillah Saya beserta kru Dari Syiar dalam gelap Dengan diperakarsai Oleh SSDG Korwil Bantan Raya Saat ini Telah berada Di kaki gunung Polosari Betul sekali Di tempat ini Insya Allah Kita akan coba Menelusuri Satu sejarah Yang amat tua Yang pernah ada Di tanah Jawa ini Sahabat Siar Ketika disebut Kerajaan Salaka negara Tentu Nama kerajaan itu Cukup asing Di telinga kita Karena Tidak semua Pelajar Bangsa ini Mempelajari Dan mengetahui Tentang Keberadaan Salaka negara Begitu juga Dengan ahli sejarah Indonesia Mereka Masih belum Memiliki ketetapan Untuk Menentukan Betul Atau Tidaknya Keberadaan Kerajaan Salaka Negara Namun sahabat Dari beberapa Literatur yang Mungkin juga Belum bisa Dikatakan Cukup dan Sempurna Sehingga Keberadaan Kerajaan Salaka Negara Masih menjadi Sebuah Perbincangan Yang hangat Di kalangan Para sejarawan Mempukah kami Untuk Membuka Mengungkap Ataupun Sedikit Memberikan wawasan Tentang Ada Atau Tidak Adanya Kerajaan Salakan Negara Di Masa Silam Sahabat Yang menyimak Wawancara kami Tadi sore Tentu Bisa Sama-sama Memahami Bahwasannya Sebagian Dari Masyarakat Khususnya Tanah Sunda Begitu Meyakini Tentang Keberadaan Kerajaan Tersebut Karena Cerita Tentang Salakan Negara Merupakan Cerita Turun Temurun Para Leluhur Tanah Sunda Sahabat Siar Belum Lagi Kita Masih Punya Banyak PR Tentang Hubungan Ataupun Tentang Interaksi Kita Dengan Makhluk-makhluk Yang lain Saya berharap Liputan SDG Pada malam hari ini Tidak Banyak Mengalami Pergesekan Namun Apapun yang terjadi Kami siap Untuk Menjalani Dan menghadapi Itu semua Baiklah sahabat siar Kita akan sedikit Wawancara sama Didi Wahyudi Oke Didi Wahyudi Assalamualaikum Basahat Salam Sehat Alhamdulillah Basahat Gede Pada akhirnya SDG Mengungkap Salahkan Negara Alhamdulillah Karena ini Merupakan PR SDG itu Kurang lebih Dua tahun Yang lalu Sudah diajukan Untuk Mengadakan Liputan Dalam rangka Ataupun tema Salahkan Negara Ini memang cukup Cukup menarik Sangat 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 menarik Buat NT sendiri Nama Kerajaan Salahkan Negara Itu asing Atau memang Sudah familiar Di telinga NT Kalau aneh Salahkan Negara Itu familiar Yang dibogor Sebenarnya Yang dibogor Iya Oke Jadi memang Ternyata Tadi kan sempat Nyimak juga Kata Salah satu Dosen ya Tadi sempat Dibilang bahwa Salahkan Negara Itu ada di Lima tempat Iya Indikasinya Indikasinya Gitu Dan juga Yang bikin menarik Di tempat tersebut Biasanya ada yang Namanya Akitirem Akitirem Nah itu Menjadi misteri Betul juga Akitirem itu Kenapa selalu ada Dalam sejarah-sejarah Pengungkapan Salahkan Negara Baik kejajaran Galuh juga ada Galuh juga ada Di beberapa tempat Jadi seolah-olah Nama Akitirem ini Sebuah nama yang sudah Mengadat ya Sudah Sudah menyebar Luar Luar biasa Nanti insya Allah Kita akan coba Telusuri Ketika kita Berdialog Dan berkomunikasi Dengan makhluk Yang tepat Insya Allah Oke Jadi memang Keberadaan Salahkan Negara Yang ada di beberapa Tempat itu Tidak mustahil Karena sistem Kehidupan Masa silam itu Mereka nomaden Berpindah-pindah Apalagi Bangsa kita itu Kerajaan-kerajaan Tua kita Mereka memiliki Komoditi tertentu Yang disenangi oleh Bangsa luar Oh iya betul Rempah-rempah Lada dan lain sebagainya Yang memang Tanah Jawa ini Subur sekali Masya Allah Tanaman-tanaman Seperti itu Baiklah sahabat siar Apa yang terjadi nanti Ketika kami mencoba Membuka komunikasi Dan interaksi Dengan makhluk-makhluk Gaib yang ada Di tempat ini Mampukah SDG Mengungkap Dan membuka Wawasan baru Tentang Sejarah Kerajaan Salahkan negara Jangan Kemana-mana Tetap di Siar Dalam Gelap Oke sahabat siar Sebelum kita Mediumisasi Mediator kita yang pertama Masya Allah ya Tadi kita sebelum Dimulai Kita sebelum Mulai Liputan Malah Belum pakai Wajah yang agak sedikit Formal lah Menurut kita itu Hafiz masuk Kemudian Nanda Masuk Itu merupakan Anggota korwil kita ya Kalau Hafiz mungkin pernah lihat Diliputan Palembang Dan juga Jambi Masya Allah ya Ada informasi Tapi dari luar Informasinya Baik dari Pulau Kedamaian Maupun dari Lampung Masya Allah Makin banyak PR kita nih Kan ke depannya Demi menguruskan Insya Allah Insya Allah Oke Ini Kita bersama Kang Opik ya Taufik Oh Taufik Kalau kejalan Bisa panggil Arya aja Oh Arya Masya Allah Oke Kita bersama Kang Arya Dari Koril Banten ya Alhamdulillah Masya Allah Oke Kang Opik Siap ya Masya Allah Oke Kita Mulai ya Sam Oke Sudah mulai ya Sunnah Ya Allah Ya Allah Ya Hayyya Kayyum Birahmat Al-Qa' Nasta Dikas Asri Karama As-Sul Malakul Al-Qa'la Walatik Al-Qa'la 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa gunung tersebut mempunyai nama apa gunung karang oke oke kalau gitu boleh saya tahu siapa nama anda atau julukan anda Raja Geni Raja Geni Masya Allah oke Raja Geni anda tahu sejarah tentang kerajaan salakan negara langsung saja ya ini ya karena memang kamu kesini ini menjadi informasi terkait salakan negara ini apakah anda mengetahui atau pernah mendengar tentang salakan negara kerajaan yang mansur pada zamannya kemudian ada lagi oke kalau anda bilang kerajaan yang masyur ya pada zamannya kalau boleh saya tahu masyurnya di bidang apa ini apakah pertaniannya apakah mereka mempunyai ciri khas tersendiri pertanian pertanian ya apa yang mereka tanam biasanya palawijal palawijal masya Allah berarti anda tahu sekali ya apakah anda hidup di zaman tersebut atau hanya mendengar dari cita-cita orang tua ataupun bangsa-bangsa anda yang lain hanya mendengar dari cerita-cerita yang disampaikan dari cerita-cerita yang disampaikan masya Allah oke Raja Geni kalau anda sendiri punya tugas disini atau di tempat anda menjaga ketenteraman ketenteraman dari mana dari serangan luar iya yang mencoba mengecek-ngecek daerah kami emang ada yang ingin mengecek-ngecek tempat anda ada banyak kali ya ada yang mau ekspansi ya menjajah tempat anda masya Allah oke tapi saya masih penasaran nih anda tuh di gunung anda sana itu mana ya sebelah barat gunung karang pulau sari bukan salah sebelah barat pulau karang oke lah kalau begitu lalu tinggal disebutin aja pakai-pakai misteri oke Raja Geni masya Allah terima kasih kemudian kita masih ingin berkomunikasi terkait salahkan negara menurut cerita-cerita dari bangsa anda apakah dari dulu memang sudah bernama salahkan negara atau punya julukan atau nama lain salahkan negara salahkan negara hehehe 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 oke apa anda tahu nama dari raja dari salakan negara raja yang arif ya dewa warman dewa warman oke menarik juga ini tapi kerajaan salahkan negara sendiri ades disinyalir katanya merupakan kerajaan tertua tidak ya bukan bagaimana informasi di tempat anda itu atau dari bangsa anda masih ada kerajaan lagi di atas salahkan negara wih masya Allah apa itu ya mungkin anda udah tahu siapa itu apakah taruhan negara kutai disangat semua pulau ini menyatu oh Sriwijaya semua aja sebutin Alhin wah menarik ini banyak kepenasaran nanti kalau masalah disebutin Alhin tapi kami tidak ingin melebar ke sana karena kita cukup untuk salahkan negara saja karena pasti ada yang marah nanti kalau ngomongin Alhin masya Allah berarti memang berarti kerajaan tertua setelah Alhin Salakan Negara ini berarti apakah benar memang namanya sudah dari dulu Salakan Negara iya dan disini adalah pusatnya atau di tempat lain ini sini ya adalah keraton kedua oh Masya Allah yang pertama di mana mana Bogor hampir mendekati Bogor hampir mendekati Bogor oh pinggir panjajaran Mbak Hendra benar-benar oke oke Masya Allah disana kerajaan pertama wah menarik juga sampai jauh kesini apakah memang terpecah-pecah karena Anda bilang tadi itu salah satunya yang kedua untuk mempermudah penjualan-penjualan Asia Bumi oke berarti mereka ibaratnya bikin gudang atau kos di satu tempat ya supaya berdagangnya lebih mudah ya seperti itu apakah setiap tempat dimiliki raja atau hanya utusan saja disini ada disini ada ya tapi bukan disini bukan disini sana oh pulau mas oh sebelah tanam lagi sebelah tanam lagi apakah di atas oh di atas ya kemudian disini banyak ditemukan batu-batu menhir saya tertarik juga nih karena tadi saya sempat jalan-jalan kemudian melihat banyak hamparan batu menhir dan kalau saya turun ke bawah itu memang membentuk seperti punden yang besar ya sebetulnya dan kalau saya menyimpulkan dan di bawahnya itu ada aliran sungai biasanya kalau zaman dulu kerajaan Hindu itu biasanya tempat seperti itu itu merupakan tempat suci buat mereka apakah benar seperti itu iya berarti disini adalah peribadatan mereka ini halaman belakang oh ini halaman belakang tempat peribadatan hmm tempat menyepit para raja tempat menyepit para raja hmm kalau disana yang banyak atau di bawah sini juga banyak batu-mai jangan-jangan oh di atas di atas itu ada ada apa ya ada sendang ya ada sendang ya ada sendang ya benar ya di atas ada sendang ya mana orang sini kawah putih kawah putih ada kawah ya sebelum masih kesini masih kesini bang sebelum ke kawah bang oke masya Allah berarti tempat ini dulu dipakai untuk menyepi atau melakukan apa ya penyempurnaan bagi raja-raja zaman dahulu ya terutama raja raja salahkan adara sendiri tempat raja bermeditasi berkomunikasi dengan Tuhan jaman dulu Dewa masya Allah betul-betul karena air dan tempat yang tinggi itu merupakan syarat untuk mereka yang ingin bersuci kemudian mereka bertemu dengan para Tuhan mereka dan ini sepertinya memang salah satu mengarah ke sana dan menurut Anda itu benar ya karena setiap orang yang akan bertemu Tuhannya itu harus suci betul sekali dalam agama kami pun Islam kita harus bersegudu dulu sebelum bertemu atau melakukan sholat Alhamdulillah kemudian ada lagi satu sosok ya saya pengen tahu apakah Anda tahu nama tersebut yang bernama Akitirem nah Akitirem tersendiri itu namanya ada di mana-mana entah itu di Pajajaran entah itu di Kerajaan Galuh dan juga disalahkan negara sendiri nama gelar nama gelar ya saking arif bijaksananya dia itu siapa sepertinya tokoh sangat tua yang memang bijaksana ya kalau Anda tahu mau jungkolon ya tahu pasti Anda tahu siapa dia oke jungkolon apakah ada hubungan dengan sang yang sir iya masya Allah makin menarik saja apakah sosok tersebut dinisbatkan kepada beliau masya Allah oke semakin jelas arahnya kemana masya Allah saya izin begini oke gak apa-apa kita santai aja Alhamdulillah Anda masih Raja Geni atau mereka yang lain 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 ya saya lihat soalnya penampakan anda apa penampakan lagi gaya anda berbeda anda sendiri boleh sebutkan nama anda panggil aja resi resi ya iya anda seorang resi anda sendiri berarti-berarti tinggal dimana di atas oh di atas oke kalau berarti anda tinggal disini berarti anda paham ya tentang slug-blug tempat ini masya Allah kemudian kalau seandainya tempat ini dipakai untuk menikmati alam oleh bangsa manusia itu sebenarnya tidak masalah ya dengan bangsa anda selama kita saling menjaga tidak merusak selama bisa menjaga alam ini betul Alhamdulillah kalau resi sendiri punya tebas apa apakah memang sebagai seorang resi atau ada tiga menjaga ketentraman sekitar sini tapi banyak kerajaan-kerajaan jinn yang ada di sekitar sini dan mereka saling tawar tambah oke Alhamdulillah Masya Allah oke lah Bang Indra mungkin ada pertanyaan sini banget kelihatan oh teman saya menanyakan apakah anda kenal dengan Kikusuma Wijaya Kusuma Wijaya Kusuma apakah anda mengenalnya kenal Prabu Wijaya Kusuma Prabu Wijaya Kusuma dia itu siapa karena saya belum ketahui dulu dia seorang raja dulu seorang raja emang raja cuma dia sukanya berkelana suka berkelana kalau di sini namanya bukan bukan Kusuma namanya siapa Wijaya Kranal Wijaya Kranal karena disebabkan karena disebabkan terkelana tapi dia raja dimana pada atau Angling Dharma Angling Dharma Masya Allah itu kerajaan memberikan kebaikan kegelar dia hidup di kerajaan apa apakah salahkan negara atau sebelum atau masuk jauh sebelum salahkan negara saya tidak mau cerita tidak mau cerita oke kenapa saya mau hormati aku sedikit aja lah biar saya gak penasaran ada waktunya nanti ada waktunya oke siap karena memang di barwah sendiri saya lihat tadi saya sempat juga bermain akhir ya di sendang Angling Dharma dan Masya Allah sejuk sekali oke lain waktu mungkin kita bisa ungkap ataupun bercerita tentang mungkin kebiaksanaan beliau kenapa dia suka kerilingan yang terakhir apakah Anda mengenal dengan sosok Sanghyang eh Sanghyang Rahhyang Jaya Dharma ada di atas di sendang oh di sana kan sendang tadi saya mandi di sana soalnya oh bukan di atas jadi dulu atau sekarang masih suka kesini atau hanya lewat saja kalau ke ujung kulon pasti mampir oh berarti dia lewat gue mampir kesini baru ke ujung kulon oke berjualnya dia menemui salah satu istrinya ya disini eh jangan mau jawab ya enggak enggak dikat aja mau maaf maaf tadi jadi begitu Masya Allah oke lah kalau begitu terima kasih banyak buat informasi yang Anda berikan mudah-mudahan kita bisa menjaga dan melestarikan tempat ini sebagai memang peninggalan megalitikum ya Masya Allah ini dan juga mungkin bisa digali lagi supaya keindahannya tidak hilang malah kita angkat menjadi pariwisata yang baik dan mengenal sejarah nenek moyang diperjaman dulu Masya Allah terima kasih silahkan Anda bisa keluar dari raga yang Anda masuk boleh saya berpesan oh boleh saya juga meminta pesan dari Anda saya lupa itu tolong dijaga alam ini jangan sampai dirusak betul sekali saya setuju itu jangan sampai ada yang murga betul jangan sampai dikotori menebangan juga secara liar atau pemanfaat yang kita bertanggung jawab itu juga menjadi titik berat kami sebagai bangsa manusia agar tetap listari seperti ini adanya terima kasih Rizni buat apa pesan-pesan yang disampaikan mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali silahkan biar pamit oke mau dibantu atau bisa keluar sendiri oh bisa sendiri oke sahabat siar alhamdulillah mediator yang ketiga apa di jam pertama setelah masuk ada dua makhluk sebenarnya yang pertama namanya itu Raja Gening yang kedua dia tidak mau menyebutkan namanya tapi dia bilang bersih aja memang banyak dia menginformasikan bahwa tempat ini memang ada yang namanya kerajaan salahkan negara tapi ada yang lebih tua lagi katanya daripada salahkan negara yaitu Al-Hin mungkin kapan-kapan kita bisa cari informasi terkait itu karena masih tertutup kabut yang tebal oke sahabat semua ini kayaknya opik ada masih ada energi masih kuat gak ini masih kuat gak dia mau dimasukin apa keluarin kan masukin 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 bismillah assalamualaikum 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 apa kabar saudara-saudaraku kabar baik alhamdulillah seperti kita bertemu ya tapi saya lupa nih dengan siapa ini tidak usah tidak usah tidak usah sebutkan nama saya oke julukannya julukan julukan boleh panggil Aki saja tapi anda gak gak sekali masih dipanggil Aki gak apa-apa gak apa-apa ya oke kenapa Ki tiba-tiba masuk Ki hati-hati aku nawan Ki banyak pasukan luar pasukan luar dari mana Ki pasukan luar selatan selatan ya masya Allah apa tujuan mereka datang sini Ki kita kan gak udah dari selatan Ki permasalahan belum selesai masih menyanggut permasalahan yang lalu masya Allah iya 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 oke tapi sebenarnya Ki permasalahan itu kan sebenarnya sudah sudah ingin kita selesaikan Ki kalau Aki sendiri melihatnya seperti apa Ki pun masalahan ini dari sebelah pihak mungkin sudah selesai iya tapi mereka ingat belum selesai apa sih yang mereka inginkan Ki kita kan udah oke lah udah nafsi-nafsi masing-masing mereka tidak mau diganggu dalam menyesatkan umat manusia wah padahal kan kita punya kewajiban mereka punya kewajiban mereka menyesatkan ya silahkan tapi kita punya kewajiban juga untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang semuslim kan iya harusnya ya masing-masing aja kan ujung-ujung harusnya begitu iya sepat mereka kan seperti itu seperti itu ya masya Allah kalau Aki sendiri tahu kejadian-kejadian seperti kemarin nih antara Nawang Mulan kayaknya tuh Ki sepertinya Aki kurilingan juga nih mantau mantau ya hmm katanya sepertinya di perang besar Ki antara siapa dengan siapa Ki utara dengan selatan oke kayaknya menarik sekali nih dia nyebutin apa gak di Aki Aki aja Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana sehat Alhamdulillah Masya Allah ada seperti kayak paham ya dengan situasi yang terjadi sepertinya betul katanya mantau mantau ya sehingga meminta kita sebelumnya saya mohon maaf saya suka mengikutan tapi secara diam-diam oh secara diam-diam saya mohon tahu dari jauh Masya Allah berarti Anda tahu persis nih apa yang terjadi tidak semua karena tidak semua saya ikut oh tidak semua tapi Aki tahu gak sih ada persoalan apa sebenarnya Ki kalau kita sampai diginiin gitu seperti yang saya jelaskan tadi mereka tidak terima tidak terima dengan dakwah dengan siar kita gitu mereka tidak menerima nah menurut Aki sendiri nih siar yang kita lakukan itu baik atau memang kita udahan aja deh kalau menurut Aki sendiri gimana lanjutkan lanjutkan ya jadi menurut Aki sendiri ada manfaatnya siar yang kita lakukan ini ya banyak banyak manfaatnya ya minimal apa manfaatnya yang bisa Aki ambil kira-kira pertama dari bangsa Aki yang tadinya bukan Islam Alhamdulillah sudah banyak yang masuk Islam itu dari segi sisi Aki lah ya dari alam-Aki kalau dari alam manusia yang Aki bisa ambil apa kira-kira Aki manusia baru sebagian ya baru sebagian yang biasanya tadi mohon-mohon atau minta-minta kuburan minta-minta ke penguasa laut minta-minta ke makhluk sebangsa Aki yang kafir yang keketuk hatinya kebuka hatinya oke jadi mereka tersadar ini kayaknya nih salah satu makhluk yang Aki waspadai dia datang nih waduh kayaknya saya harus menghadapi dia ini tapi saya hargai Aki telah datang memberikan satu masukan kepada kita ya mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah ini yang jelas kita memang bertujuan untuk mengingatkan saudara kita jangan sampai membuat sebuah perjanjian dengan bangsa Aki apalagi yang kafir jangan sampai seperti itu oke laki mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu dan ngobrol lagi ada lagi yang ingin Aki sampaikan cukup ya oke saya akan hadapi ini nih makhluk yang baru masuk ini saya bantu dari luar ya oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke apa itu anda mengeluarkan jurus apa itu assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Anda bisa tenangkan diri Biarkan saya berdialog dulu Dengan siapa saya berhadapan? Tiba-tiba Anda masuk? Raden Wijaya Raden Wijaya Masya Allah Raden Wijaya Raden Wijaya Apa yang Anda inginkan Tiba-tiba masuk ke dalam tubuh anak ini Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan? Waspadalah Oke Masya Allah Raden Wijaya Anda sabar dulu ya Serahkan ini Percayakan kepada si Atwa Indah Saya cuma memantau Oke Oke sabar ya Raden Wijaya Oke Anda bisa tenangkan diri Biarkan saya berdialog dulu Dengan makhluk yang masuk ini Setelah itu Kita akan komunikasi Sekarang Sekarang Sempurnakan Sempurnakan Tubuh ini Yang Anda kunci Betul sekali Betul sekali Sudah kami tunggu Ternyata banyak yang menunggu saya Masya Allah Sehargai Anda telah menunggu saya Tapi Anda ngomong-ngomong Dari mana ini Kok bisa menunggu Apakah Anda Penghuni tempat ini Jurusnya seperti Jurus ular keket Jangan kau hina Ini bukannya hitam Kan saya bilang seperti Berarti kan bukan ular keket Apakah Anda Makhluk dari tempat ini Bukan Bukan Dari tempat mana Anda datang Saya penyusup dari selatan Penyusup dari selatan Penyusup dari selatan Masya Allah Jauh-jauh Anda datang Dengan siapa Anda hadir Di tempat ini Tentu banyak Banyak sekali Waduh Saya senang Dengan keramaian Masya Allah Lalu apa tujuan Anda datang Ke lokasi kegiatan kami Jelas untuk mengacak-ngacak Mengacak-ngacak Masya Allah Anda jujur sekali Anda gak takut apa Masuk ke dalam salang harimau Jelas tidak Jelas tidak Waduh Masya Allah Alhamdulillah Ada Makhluk yang mengutus Anda Jelas ada Siapa itu Siapa lagi Bukan jujuan kami Siapa jujuan Anda Pantai selatan Pantai selatan Blorongkah Atau Nyiroro Kidul Atau Ratu Kidul Jelas Ratu Kidul Oh Ratu Kidul Masya Allah Dan Anda ditugaskan ke tempat ini Untuk acak-acak Jelas Yang Anda sudah kami tunggu Sudah Anda Menunggu kami Seperti kejadian Waktu tempur Oke Berarti Anda Menginginkan Pertempuran Jelas Jelas Anda menginginkan Pertempuran Didiamanin dulu Oke Radu Wijaya Sabar Sabar Pertanyakan kepada Siatulillah Sabar Anda masuk ke Tarang Harimau ini Bersih Bersih Bangsa 싫 Kamu licik Tidak usah Kau ganggu Saya ingin membuktikan bahwa saya akan saya mustahakan atas perintah barunya! Tenang, kita nggak boleh teriak-teriak begitu. Bangsa Bangung! Bagaimana? Kau kita? Tuh, kalian! Anak, aku masih jatuhilah kamu! Shhh! Shhh! Kenapa kau menyerang diriku? Bangung! Anda belum tahu siapa diri saya! Sabar, sabar semua, sabar semua, sabar semua! Sabar, sabar semua! Mau sabar, mau sabar, mau sabar! Mau sabar, mau sabar! Sabar semua ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Pada sebab itu, jaga terus iman, ilmu dan amal kita! Terima kasih telah menonton!